Intro Masih di Kompas Dewata Akhir Pekan, Saudara? Sesuai janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk melihat usaha Pulau Dewata. Nah, yang pertama ini adalah beberapa cara untuk Anda yang ingin mempercantik pekarangan rumah. Yaitu adalah dengan hiasan aling-aling atau hiasan pancoran. Untuk hiasan yang satu ini, yang berbahan dasar dari pasir hitam, sekarang ini sedang diminati oleh masyarakat. Air mancur aling-aling atau hiasan pancoran, kian diminati masyarakat. Di Bali, daerah penghasil aling-aling berada di Jalan Subakaban, Dharma Sabo, Abias Mal, Kabupaten Badung. Air mancur aling-aling dibuat dari campuran semen, pasir khusus, dan batu pedas khas Bali yang dibentuk sedemikian rupa. Proses pengerjaan seperti mencetak hingga finishing, membutuhkan waktu hingga 4 hari untuk satu kerajinan air mancur aling-aling. Motif aling-aling yang paling diminati warga yakni berisi patung ganesa. Kerajinan air mancur aling-aling ini mampu mempercantik pekarangan rumah ataupun hotel dan restoran. Sebagai hiasan taman, kerajinan ini pun tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Badung, bahkan masyarakat di seluruh Bali hingga Nusantara juga kerap memesan kerajinan ini. Sebelum pandemi, perrajin air mancur aling-aling ini banyak menerima pesanan. Namun, di saat masa pandemi ini, penjualan menurun drastis hingga 70 persen. Perajinan pot air mancur aling-aling. Untuk proses pembuatannya bagaimana bisa diceritakan? Proses pembuatannya pertama itu menyampur adonan itu, setelah itu ditempel, habis itu kan dicetak mungkin besok, baru bisa buka, terus diproses, nunggu pengeringan mungkin bisa jadi finish itu 4 hari atau 5 hari. Bagaimana, di mana biasanya tingkat kesulitannya kalau bikin ini? Tingkat kesulitan ya tergantung motifnya saja. Kalau motifnya terlalu rumit, itu ya mungkin disitulah tingkat kesulitannya. Ini pakai cetakan berarti ya Pak yang ada ukir-ukirnya? Pakai cetakan ya, dikombinasi sama batu alam. Untuk harga, kerajinan ini dibanderol bervariasi tergantung dengan ukuran, mulai dari 1 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Selain digunakan untuk hiasan, bagi masyarakat Bali, Patung Ganesa dalam aling-aling ini juga dipercaya sebagai penangkal aura negatif. Bulan Tari, Kompas Dewata Berikutnya saudara, di tengah masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita tahu bersama pariwisata di Bali cukup anjlok ya. Dan banyak orang juga yang berpikir mencari cara kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Di Kabupaten Giyanyar ada seorang pengusaha yang menuangkan ide kreatifnya dengan beternak kambing. Nah, dari ternak kambing ini, beliau itu memerah susunya dan susu kambing etawa ini dipercaya bisa meningkatkan imun tubuh. Langsung kita simak liputannya ya. Pandemi COVID-19 berhasil meluluh lantahkan perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata. Salah satunya, Maderaka, salah satu pemilik usaha adventure di Singapadukaler, Kabupaten Giyanyar, Bali. Terhitung sejak Mei 2020, ia harus merumahkan karyawannya akibat sepinya pengunjung. Tak mau mengalah dengan situasi, Maderaka membutar otak agar bisa bertahan di tengah pandemi. Yakni dengan beternak kambing etawa untuk diperah susunya. Dari 22 kambing etawa yang dirawat di lahan bekas usaha adventure miliknya ini, Raka mampu memproduksi 30 hingga 40 liter susu kambing burni dalam satu harinya. Pelanggarnya pun beragam, mulai dari tetangga sekitar hingga wisatawan mancanegara kerap memesan susu kambing miliknya ini. Susu kambing ini mampu bertahan hingga dua hari setelah diperah jika disimpan di kulkas. Menurut Raka, susu kambing etawa produksinya ini murni dan tidak memiliki bau menyengat seperti susu kambing lainnya. Kualitas susunya pun sangat terjaga dengan baik, karena kambing dan kandang miliknya selalu dibersihkan dan kotoran kambingnya diolah di tempat lainnya sepakai pupuk organik. Kambing etawa atau kambing susu perah berbeda dengan kambing pada umumnya. Kambing etawa memiliki kualitas susu yang baik dengan perawatan dan kasih sayang ekstra. Susu kambing etawa ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai masalah pencernaan, seperti asam lambung, menjaga kesehatan tulang dan gigi, hingga baik untuk kesehatan jantung. Kambing etawa Sampai sekarang sudah berapa punya kambing, Pak? 22 Ada rencana ke depan? Ada, saya mau menambahkan dan saya bikin kandangnya yang bagus, karena kandang saya ini salah, sirkulasi udaranya kurang bagus, makanya saya buat kandang yang lebih besar, yang lebih nyaman, biar kambingnya itu tidak stres. Kunci dari memelihara kambing etawa, kambing susu perah, kambingnya tidak boleh stres. Sehari bisa menghasilkan berapa susu, Pak, dari 22 kambing etawa ini? Kira-kira 20 sampai 30 liter per hari. Itu murni susunya atau ada campuran-campuran lain lagi? Kita murni susunya, kita perah langsung, nanti kita kemas dengan botolan, kita langsung masukkan ke freezer. Jika Anda ingin mencicipi susu kambing etawa ini, cukup dengan merogoh kocek dari 25.000 hingga 40.000 rupiah untuk susu yang berukuran 1 liter. Kedepannya, olahan lainnya dari susu kambing etawa, seperti keju, yoghurt, hingga sabun mandi akan ditekuninya. Nah, sudah lengkap ya usaha Pulau Dewata yang saya sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang sekarang ini sedang mencari usaha apa yang kira-kira bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Setelah yang satu ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat seisi tempat wisata ini. Kira-kira saya ada di mana ya? Jangan kemana-mana, tetap di Kompas Dewata akhir pekan. Terima kasih telah menonton!